Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya start dari Ketamatan Pasir Buddha Awalnya saya sebenarnya Tadi dari Juru Citambur Kemudian akan menuju ke Arah sana Yang ada mobil Itu mobil saya lagi parkir Yaitu ke Pertigaan Janjur Balenggar Ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman Mudah-mudahan tidak ada hal-hal apapun Oke ini seperti biasa saya setting dulu Kameranya teman-teman ini saya start dari depan Kantor Kecamatan Pasir Kuda Oke teman-teman saya coba Sharing dengan teman-teman kondisi jalan Terkini Dari depan Kantor Kecamatan Pasir Kuda Mudah-mudahan nanti bisa Tergambarkan informasinya Saya juga tidak kesorean Sampai di daerah Janjur atau Suta Bumi Sehingga bisa beristirahat Intinya Jangan sampai kemalaman di jalan Jadi ini adalah kondisi di jalan raya Pasir Kuda Meskipun bisa dilalui dua kendaraan Di setiap kondisi jalan yang benar-benar Belum layak untuk dilalui secara normal Oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 Karena masih Seperti ini ya Jadi banyak bagu batuan Aspalnya kurang mulus Masih banyak lubang di sana sini Seperti yang teman-teman lihat sendiri ya Disini benar-benar Seperti ini Hanya berubah batu-batuan Kendaraan pun goyang sana sini sana sini Dan berpotensi Merusak ban mobil Dan juga kaki-kaki mobil Jadi teman-teman Sebelum memutuskan Untuk menuju ke Juruk Citambur Dari arah Cianjur Melalui Tipeper Dan Pasir Kuda Untuk dapat Berpikir ulang lagi ya Teman-teman Dengan melihat kondisi jalan Seperti ini Saya sendiri karena tidak mengetahui Informasi sebelumnya Saya pikir aman-aman saja Jalannya Tapi ternyata seperti ini Sangat-sangat berbahaya Sebenarnya teman-teman Kaset saya sampai terjatuh Mobil ini benar-benar tersingsa Ini memang sudah lewat Tapi bisa jadi di depan sana Ada kondisi yang Masih memprihatinkan ya Seperti inilah Kondisi terkini Jalan raya Yang ada di Pasir Kuda Masih jauh dari Katalayak Di sebelah kiri ada SD Negeri Kalibaru Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur Seperti ini kondisinya ya Teman-teman Seperti yang teman-teman saksikan sendiri Meskipun tadi sebenarnya dari Arah Curug Citambur Itu Benar-benar Rusak parah Tidak saya videokan Karena saya juga Nanti tidak Konsen ya Untuk mengendarai Mobil saya ini Tampaknya ini masih Banyak perbaikan Di sana-sini Terlihat di depan Ada bongkakan Batu-batu besar Yang akan dipakai Untuk Melakukan proses Perbaikan jalan Di sini Tepat teman-teman lihat Di sini Salah satu Titik Yang juga Kurang mulus Meskipun yang Tingkat kerusakannya Lebih parah dari ini Itu tadi Ada yang Yang tidak Sempat saya videokan Sangat-sangat ekstrim Selain Tanjakan Dan Turunan tajam Juga Serba Berbatu Jadi Sangat berbahaya Untuk Mobil-mobil kecil Yang Ground clearance Pendek Ini karena saya pakai Suzuki Skudo Jadi Masih Mending Masih Bisa Melewati Jalan Berusak Meskipun Tetap Resiput juga Sebenarnya Bisa teman-teman Lihat Sendiri Kondisi Jalannya Seperti apa Jalan saya biarkan pickup dulu melewati saya biar mereka tidak terlalu lama menunggu karena saya tidak mau terlalu kencang disini kalau untuk view jangan ditanya ya teman-teman disini pemandangannya sih oke tapi saya tidak terlalu banyak membahas itu saya hanya ingin membahas soal kondisi jalan waduh harus berpaksa lagi aduh mau lagi ada perkembangan saya harus berganti saya harus mundur dulu ini cukup lumayan sulit ya teman-teman kalau tidak terlalu mahir ya resikonya tinggi sekali nih disini tapi buat teman-teman yang punya kendaraan off-road atau 4x4 dengan kondisi kaki-kaki yang baik mungkin menjadi tantangan tersendiri justru untuk melewati tempat ini ya luas jalan ini selamat menikmati 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 memang tadi ada beberapa kendaraan yang saya melintasi ke tempat ini ya mungkin tidak ada jalan lain yang lebih dekat atau memang belum tahu sehingga harus melalui buta ini disini ada kendaraan lain jika ada kontomnya mau untuk minggu dulu ini jalannya memang sempit ya karena banyak batu-batuan ini yang lagi dipakai untuk renovasi ditaruh di pinggir jadi memang bersempit lebar jalan akan lepot kalau pas berpapasan dengan mobil lain ini namanya desa simpang ya desa simpang kecematan kasir kuda namanya jalan guling sapi disini ya teman-teman jalan guling sapi terlihat ada perbaikan jalan terlihat ada perbaikan jalan ini yang yang terlihat ini nya selamat menikmati menikmati silam dan tertutup terlihat yang semem åt dan yang merah Hai jadi ada pego di depan itu ya lagi perbaikan untuk meratakan tanah disini Mungkin termasuk yang paling parah ya tadi harus diperbaiki dulu itu tadi teman-teman waduh ngeri 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 jalannya Sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati setelah 600 meter belok kiri masih beruntung ya teman-teman saya melewati ruas jalan ini pada saat siang hari dari Curug Citanggur wow mikir lagi teman-teman tepiko disini bayangkan ya kalau lewatnya malam hari bagaimana susahnya mudah-mudahan kesulitan ini segera terakhir dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan buat saya berharap di depan ada titik terang jalannya lebih bagus dibanding tadi selain jalannya yang kurang bagus kemudian sempit disini juga berisiko kalau bensinya pas habis ya teman-teman cukup stress juga jangan sampai teman-teman lewat sini malam-malam ya siang aja juga cukup melelahkan apalagi pas malam hari tentunya lebih ngeri lagi selamat menikmati rupanya belum selesai dia tinggal tangannya harus dihadapi selamat menikmati 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 pernah di-roasting di kendaraan setitik harapan ada di depan sana ya teman-teman apakah ini pertanda masalah ini selesai desa setelah 200 meter Desa Mekar Mulya mudah-mudahan menjadi akhir dari kisah peneritaan ini cobaan yang luar biasa menguras fisik, tenaga, pikiran, mental semuanya menjadi satu aduh hape saya sampai ngaheng ya teman-teman udah gak bisa ngerekam gak bisa lihat google maps jadi hape pun ikut stress melewati jalan ini ke arah timur laut kemudian belok kiri jadi teman-teman yang sudah pernah kesini dan mau kesini lagi itu memang nyalinya cukup besar saya akui ya tapi buat yang pertama kali ini sebagai ujian tantangan yang luar biasa tidak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk menjalani ujian ini hehehe hidup adalah ujian semuanya punya risiko jika mengambil sebuah pilihan bisa jadi itu pilihan yang sulit jika sudah dijalani belok kanan seperti yang saya alami ini jadi sebuah pilihan yang sulit karena memang tidak tahu kondisi yang sepenatnya dan ini menjadi sebuah memori nantinya yang tidak akan terlupakan sebelah kirinya ada temukan panah jadi mempersempit jalur juga ini dan lagi-lagi Alhamdulillah tidak ada kendaraan dari pan tadi kalau buka yang salah satunya harus mengalah di sini sepertinya memang menjadi desa yang terpencil di mana di mana ekses transportasi masih sangat-sangat minim sudah kendukan betul ini juga hanya bisa maut satu mobil seperti biasa seperti biasa masih disuguhi pemandangan jalan yang tidak menarik karena banyak banyak pepatuan saat ini jam 16.25 saya berdoa dan berharap semoga sebelum malam kemudian sudah terlepas dari penderitaan depan ada backup yang unloading menurunkan hasilnya sayuran jalan raya pasar kubang masih masuk wilayah pasir budaya jalan raya pasar kubang di sini berarti ada pasar ini yang sebelah kiri ini pasar ya kemarin lagi di renovasi kantor kepala desa kubang kemudian di kanannya ini ada alfamart surprise juga ya di desa yang terpencil sudah ada jaringan retail alfamart yang memang terkenal ada di mana-mana waduh ini ada pemasangan kapil ini hal yang lain yang harus nyelewati tadi ya teman-teman waduh performa dari 4x2 tahun 2004 di uji tadi teman-teman sebenarnya seperti mau slip tadi ya roda depan itu sudah bunyi kalau teman-teman tadi dengarkan tapi alhamdulillah bisa lolos meskipun di depan ini juga masih ada halangan lagi harus bersabar entah sampai kapan halangan ini akan selesai memasuki kampung cinangka tadi sekilas kayaknya pak wis darian menyatakan kerusakan jalan itu sampai sini mudah-mudahan benar karena ini di luar ekspektasi atau bayangan yang tergambar di pikiran saya mudah-mudahan harapan saya terwujud kampung cinangka menjadi ujung dari kegelisahan yang saya rasakan saat ini dan kebahagiaan itu akan sama rasanya ketika Indonesia mendapatkan mendidih mas sepak bola si Kims yang lalu wow saya sudah menemukan jalan asfal teman-teman meskipun masih ada beberapa lubang yang dipenuhi di sana sini tapi ini sepertinya memberikan titik harapan secercah harapan agar saya terlepas dari beban mental yang luar biasa dan mungkin saya tidak tahu apakah saya adalah pengendara mobil plat H pertama yang melewati rute ini kalau untuk plat lokal itu kan sesuatu yang lumpah bisa jadi mereka memang menuduk di sini tapi bagi orang luar yang jauh tentu belum tentu seumur hidup melewati jalur ini kalau ternyata kondisi jalannya masih seperti tadi ya yang rusak-rusak parah itu dan sudah masuk waktu malam bisa jadi saya akan mengambil opsi untuk meminta bantuan kepada warga lokal untuk bersedia menyediakan kamar untuk saya untuk beristirahat di banding harus menerjang gelapnya malam dengan kondisi jalan yang masih rusak ini sayangnya hari Tuan Kamil sudah mau selesai masa jabatan menjadi gubernur Jawa Barat atau mungkin beliau sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah di sini yang bertanggung jawab untuk mengembangkan ekses jalan transportasi di sekitar kecamatan Pasir Kuda yang menghubungkan kota Cianjur dengan daerah Bandung sebelah selatan yaitu daerah CWD ya kalau melihat tadi ada aktivitas ekskavator yang sedang teraktivitas kemudian material-material yang disiapkan di pinggir jalan mudah-mudahan realisasi perbaikan jalan ini sekiranya dapat jadi tercepat ya kalau tidak ya mungkin perlu Pak Jokowi sekali waktu lewat sini Pak Jokowi ini belum ada tanda-tanda ketemu dengan jalan besar kemudian selamat menikmati disini masih banyak tumpukan material waduh ada truk lagi tuh dari depan mudah-mudahan dia mau berhenti ya karena ada tumpukan material di sebelah kiri jadi membuat jalan ini mungkin oke masih bisa buat teman-teman yang tinggal di daerah sini mungkin bisa berkomentar di video ini ya jadi untuk memberikan informasi tambahan terhadap kondisi jalan yang ada saat ini sehingga berguna bagi teman-teman yang lain selamat menikmati di depan sana ada pelang sukanagara dan cenzur ke kanan sendang barang ke kiri ini ya sepertinya nih akhir dari penderitaannya si alami akhirnya ketemu jalan besar teman-teman alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim ini seke kiri kayaknya ya atau ke kanan ini asyumlah kayaknya ke kiri saya akan menekan sholat dulu di sini jalan besar di jalan besar di jamat oke teman-teman tadi dari arah curugi tambur itu saya pergi menempuh jarak sekitar 17 km untuk sampai keluar di pertigaan jalan ini jadi kesana itu ke jandur terus yang ke raksana ke arah sebab bumi ke jepetannya dan disini ada alfamart kemudian ada masjid jadi saya mau beri seterah dulu disini ya teman-teman saya penasaran ini mobil saya masih sehat-sehat saja atau ada masalah jadi kalau nanti ada kerusakan ya itu udah benar-benar resiko yang di luar resisi ya teman-teman mungkin nanti kaki-kaki juga harus saya cek lagi apakah masih aman atau tidak dan juga level oli dan air radiator nanti juga harus di cek oke teman-teman itu tadi cerita saya yang harus mengalami perjalanan terba mengkhawatirkan ya karena benar-benar jalannya itu rusak parah jadi kalau di total di tambur ke sini itu 17 km ya mungkin sekitar 10 km-an itu benar itu sesuai Pak Owis tadi yang saya temen-temen di di kampus itu benar ada kerusakan yang memang oke teman-teman semoga informasi ini berguna buat teman-teman silahkan untuk dianalisa dipertimbangkan lagi kalau teman-teman mau menuju ke Curug Citabur dari arah Cianjur atau Pak Ginaran ya saran saya lebih baik melalui Tepat Padung di sekitar sepertinya harus menutup tapi kondisi jalannya jauh lebih baik di jantung lebih batik jalur melalui camatan pasir kuda dan sekitarnya terima kasih sudah menonton video ini teman-teman sampai jumpa di link kesempatan jangan lupa subscribe like komen dan share untuk mendukung channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati